Selamat datang, selamat datang, selamat datang di Ane-ane Rondo. Kasih dong drum lu, kan lu anak drum banget, kan lu udah ngalas sama randum, beatball. Oke, hari ini bersama saya Duta Viral Indonesia, bersama saya Duta Asosiasi Jangan Cu, Dosa Cu. Oh Duta Asosiasi Jangan Cu, Dosa Cu? Iya. Jadi gue Duta Asosiasi Dosa. Gue hanya orang biasa. Apa sih so keren? Iya lu. So mainstream gitu? Kasih dong nama lu. Kasih dong nama lu. Duta apa? Duta Kepo Indonesia. Duta Seilaun Seven. Duta Kepo Indonesia. Ini dia dunia pelacuran ayam huruf. Keras. Bisa dapet diskon. Dan hari ini seperti biasa kita akan membahas berita-berita aneh di seluruh dunia. Dengan konsep kemarin, karena saya belum kepikiran konsep yang baru. Oke? Oke. Gue gak akan mulai dari yang paling lama, karena gue merasa ini the best of the best. Bukan ini ya, ini udah lewat ya. Ini udah lewat. Udah lewat ini. Udah lewat? Udah lewat. Oke, kita mulai dari yang pertama. Silahkan. Prediksinya. Ngedate tapi di bulan. Asik. Tapi kan gak mungkin betul ya, ada orang ngedate di bulan kan gak mungkin. Ya mungkin aja kalau duitnya banyak. Iya kan, tapi maksud gue, mesti bikin spacecraft dulu co, baru bisa ke bulan. Iya sih. Iya doang. Bener. Jadi gak mungkin ini harusnya adalah kebohongan. Kebohongan. Ini mukanya aja gak mungkin punya lebih banyak juga. Emang belum tentu juga, belum tahu juga kan itu muka aslinya apa enggak. Muka asli, ini muka asli. Oh muka asli. Muka asli ini orangnya. Kayaknya sih bisa sih. Gak sih. Bisa. Kalau maksudnya kalau dia suka di bulan, harusnya dia pakai baju astronaut kan. Gak sih. Tapi kan di interview gak mungkin pakai baju astronaut doang. Oh iya banget. Semua orang. Ya emang kalau lu suka polisi, lu kemana-mana pakai baju polisi. Iya kan, gak liat aja. Soalnya kan dia ngedate di bulan. Gak sih. Gak tahu. Jadi ini adalah seorang billionaire dari Jepang. Oh kaya. Kan gue kalau kaya bisa. Namanya Yusake Maizawa. Salah. Dia punya mungkin kalau gak salah semacam e-commerce. Dia jual ke softbank. Oke. Ini lagi nyari pacar cu. Pacarnya cewek. Cewek? Cewek lah. Dia lagi nyari cewek. Gak mau cowok. Dan itu bakal sampai tanggal 17 Januari 2020. Bentar lagi dong? Jadi ada apa sih, pendaftaran gitu. Oke. Terus nanti mereka bakal dating sampai Maret. Dia bakal pilih salah satu. Dan salah satu ini tuh bakal dibawa ke SpaceX-nya Elon Musk. Terus ke bulan. Oh oke. Iya. Jadi mereka bakal, kalau katanya sih pengen menyatakan cintaku di atas nangit. Enggak tapi dia bakal ke bulan. Bakal ke bulan. Dia temenan sama Elon Musk. Oh temenan sama Elon Musk. Kaya banget dong. Kaya banget. Temenan nih, temenan nih kan kayak ada. Bro, bro gimana bro. Itu beli teleponan dong. Temenan. Mobilnya gue coba bro. Oh kurang enak bro. Kirim satu lagi. Kan pasti ada. Iya. Makan bareng gitu. Gak mungkin sih. Gak mungkin dia temenan cu. Malah dia gak punya foto satu friend bareng-bareng. Iya. Temen ga? Temen ga? Kalau ada begini temenan ga? Temenan cu. Investor kali diling gue. Dia sempat ada program, dia bakal ngebooking 6 seat juga buat artis yang dari Jepang. Yang dia pilih buat terbang juga. Wow. Berasa ya duitnya ya? Gila. Gak berasa ya. Mungkin menurut dia ya lumayan. Biasa aja. Tapi yang dia cari emang 20 tahun. Personalitinya selalu happy. Terus tertarik ke luar akasa dan mau berlatih. Menikmati hidup dan menjadi orang yang ingin dunia itu peace dan lain. Jadi bisa. Cukup banyak ya? Cukup banyak. Cukup banyak lah sih dikasih. Tapi kan maksud gue dengan begitu dibuka program seperti ini kan banyak cewek-cewek yang bakal mau ikutan. Iya tapi rata-rata. Tapi kan pasti melihat duitnya juga. Iya tapi rata-rata sih gak tau ya. Kalau gue duit-duit kayak kayak gue, gue gak mau nunjukin di sosial media gitu lah. Maksud gue. Orang kan bakal cuma tertarik dengan gimmick yang mau per bulan gitu. Tapi gue tau. Gue yakin dia di Jepang cuma bukan buat ngedendo kan. Oh iya. Buat apa? Buat apa? Seks in the gravity. Dan di... Saya udah denger lagunya John Mayer. TK. Bulan tersebut bukannya mirip-mirip kita-kita juga sebenernya. Sefrekuensi kayaknya. Ternyata orang-orang gini bisa kaya. Berarti kita juga bisa kaya. Bisa kan. Gak ada yang mustahil. Keras. Kedua. Silahkan. Aksi menakutkan balita. Gini. Mungkin ini gak pertama kali ya mungkin ya. Udah sekian kali banyak lah mungkin. Tapi jago cu. Ternyata dia adalah mutan. Mutan apa? X-Men. Memang kayak woman mutan. Ya kan ada mutasi genetik. Ya gue sih gak tau nih apaan nih. Tapi yang pasti. Harusnya dia keluar dari jendela. Terus dia jalan di pinggir. Gitu loh. Ya. Ya kalau gue sih. Tapi kok bisa steady gitu ya. Kan ini mungkin dilihat dari sudut yang paling jauh gitu loh. Gak tau lah. Kalau matinya dia panik gitu ya. Nah. Kok panik? Ya panik dong. Lo kan di pinggir gedung. Tapi dia masih bocang. Balita. Ya emang kalau di pinggir. Kalau emang kalau balita gak bisa tegang emang. Ya. Ini bisa jalan nih udah ya. Ya sih. Pertama masalah. Kecuali gue liat disitu. Mungkin ya gak tegang. Lalu lu Fit? Ya gue sih. Mungkin ya kejadian yang. Ya paling sebenernya. Sama kayak ya. Kejadian biasa. Biasa aja. Ya dari jendela terus keluar gitu kan. Karena kecil gak tau apa-apa. Tapi ternyata. Lebih panjang. Jadi dia dari balkon. Ke jendela dulu. Dia gak bisa masuk dari jendela. Dia balik lagi ke balkon. Ke kunci dia. Enggak. Dia tuh dari balkon. Duh. Ceritanya dia ke kunci tapi. Gak ke kunci. Dia lagi. Nyokap bokap. Eh idut. Pokoknya dia bilang. Gue gak tau nyokap bokap. Tapi dia bilang orang tua. Lagi mandi. Terus. Mungkin pintu balkon depannya gak ke kunci. Jadi dia keluar. Keren cuy. Gue sih demen ini. Gue fobia ketinggian soalnya. Dia demen banget roller coaster ya dia bilang. Iya. Apaan gue gak demen. Ini atlet nih. Dia 4 tahun dong. Gak ada atlet 4 tahun. Mungkin diajarin olimpik gitu kan. Ini sih angin. Ini yang ngerekam adalah orang yang tinggal di seberangnya. Turis. Dia mau ngapain kalo lu kayak lu di gedung seberang. Dan lu. Dia teriaki gitu. Ya kalo dia padeng jatuh. Enggak sih harusnya sih. Udah bisa loncat-loncat sih. Pilih gue kan kita dari jauh kan. Mungkin dari. Dari deket mungkin spasenya. Cukup besar. Cukup besar. Ya tapi mau cukup besar juga tetepan. Di pinggir tembok anjing. Iya bener. Di pinggir tembok anjing. Lantai 4. Dia kritik. Ya tentu aja udah kritik positif negatif lah. Pasti. Pasti. Ada yang bilang. Mungkin orang tuanya gak nge. Mungkin udah ngerasa. Kayak udah kunci tapi belum gak kunci. Jatuh sih. Nganak nih di dua kan gitu. Gak jadi dua. Iya. Jadi satu. Copot coba si parahnya. Kan tetep satu tapi. Gak mungkin di dua. Gitu kan kalo ada pisau di bawah. Oh iya di dua ya. Iya. Yaudah intinya. Apa namanya. Cukup menakutkan ya. Enggak. Enggak ada masalah sih. Dan ini. Approved by Sony. Sebagai orang tuanya tapi harus menjaga anaknya jauh lebih. Nah. Besok. Oasernya kosong. Lu kalo udah nikah juga seringgu banget. Lu pasti sobering berdua. Harus seringgu sih. Kenapa harus seringgu sih? Ini udah mas sih lo orang-orang kaya lu itu gak bisa dipercaya cu. Oke. Ketiga. Nah. Tadi Ruta ke 4 kita. Gua istri tau. Ruta ke 4. Oh. Gua udah nonton sih. Uh curang lu. Gua udah nonton gua. Terus. Menurut gua sih. ya lu jangan selesai ya lu kalo gua rasa ini bayi sebenernya miskin kenapa harus miskin? ya kan dia suka sampah Cuku dia suka sampah Cuku kan jarang kalo ada bayi-bayi orang kaya yang main di sampah kan gak ada harusnya kan berarti ini bayi dari keluarga yang tidak mampu suka sama sampah terus dia rasa ini om-om kayaknya mukanya juga sampah dikasih sampah biar match gitu tapi kalo secara positif gua ngeliatnya mungkin nih anak diajarin sama bapaknya buat ngambil sampah-sampah di jalanan terus balikin lagi ke orang-orang yang buang sampah kalo secara positif sih gitu yang tadi secara twisted ya? iya kalo itu secara nalar gue kalo ini kan positif gua kalo positif gua gitu dia kayaknya mau ngasih-ngasih botol sih feeling gua gitu sih ini videonya oh tapi jaketnya jaket orang kaya cu jalan-jalan di apartemen di komplek kan terus ada orang buang sampah ini pake rantai gak anaknya? enggak terus dia punya sampahnya dibalikin feeling gua scripted sih iya ada yang bilang scripted sih scripted pasti ini ini video-video Cina kan? iya TikTok Cina iya pasti ini iya pasti ini tapi dari orang tuunya sendiri sih tapi sebenernya dia gak diajarin buat buang sampah apa buat ngambil sampah buat ngebuang sampah segala macem dia tuh cuman anak yang aktif jadi kalo ngeliat ada orang barang jatuh dia bantu ngambilin dan balikin gitu oh iya jadi sebenernya gak ada intensin dia buat ngepick up sampah berarti bukan ngepick up sampah iya cuman kan gua harus klik betul oke tapi tadi gak dirantai deh ini anaknya lucu ya? lucu ya? cewe nih? cowo sayang cowo aduh paling keliatan tetapnya cewe nih mukanya 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 feminine tuh masih bayi masih bayi 5 persembahan oh ini sama menurut gua kerennya juga sekarang persembahan bisa pake gopay iya menurut gua sih gak ada masalah kalo ini paling ya persembahannya harusnya diantriin sendiri cuman ini pake ojek iya ngorder ojek terus dateng ini juga kata indah ada di foto ini siapa yang foto sih iya aduh betul kan sama jadi ini dia di Thailand kan Thailand banyak gue kan oh oke si biksu ini cukup viral postingannya karena dia bilang kalo lu orang emang sibuk dengan pekerjaan duniawi skala macem yaudah lu kirim persembahannya aja by ojol gitu kan nanti untuk blessingnya gua bakal video call yaudah yaudah lu itu sih terlalu ekstrim sih film gue kalo gitu jadi dia bakal bilang terimakasih ya skala macem itu by video call gak kalo itu terlalu baik ya sama ini udah pasti positif negatif positifnya ngerasa si biksunya udah kayak adaptasi sama teknologi tapi positifnya apa cu maksud gue yang diperlukan adalah kehadiran tubuh lu secara fisikal ke rumah ibadah berarti bukan mungkin lebih ke arah persembahan sih ikhlas ga ikhlasnya persembahan engga maksud gue lebih ke arah gua udah berkat lebih nih gua pengen memberkati orang kan bisa terjadi kan tapi interese lu ke kuil kan akan berkurang emang benar iya iya dong ke kuil langan-langan jadi kosong jadi ada yang ngerasa ini bakal bikin orang males buat berarti kan harusnya dia juga kehilangan pekerjaan cu ya persembahan itu terus ya persembahan doang ya jadiin aja rumah kalo gak jadi p.o box condition tapi ada yang bilang ya diadaptasi dan beberapa support mungkin orang-orang males itu sih yang support iya kalo feeling gua ga ini lu ga bisa tapi menurut dong kalo udah punya persembahan persembahan yang cashless apa? persembahan cashless kalo cashless oke doang karena kan lu tetep kesana lu ga bisa kan lu ngusih scan barcode nya tapi kan bisa aja lu foto terus besok-besok nah tapi kan kebutuhannya bukan kebutuhan untuk ngasih persembahan doang tapi kan dateng ke ibadah kan ada yang dateng ke ibadah bahkan ga ngasih persembahan juga kan dan itu ga masalah sebenernya ga masalah kan itu tetep masalah keikhlasan tapi kan yang di ngomongin kalo misalnya prison kan adalah hari minggu lu ngusih ke grenja gitu loh kayak islam ya lu jumat lu masih sholat jumat kan tapi intinya adalah kehadirannya iya karena ini kan dua hal yang berbeda kehadiran dan anggapannya persembahan jadi ini yang dapet berkat iya yang diberkati gapapa yang penting kan intinya mau berkati orang poinnya kan sebenernya mau berkati orang ini kan ngomongin ibadah oh iya kalo menyembahin apa namanya memperbaiki mah itu nyembah hutan itu sony improve lagi bunuh diri karena suami kayak iya kalo aku juga panik sih sebenernya ya kalo gue juga kalo punya istri tiba-tiba lesbi sih eh tapi kalo lesbi ga masalah lah ya gapapa ya maksudnya bisa bareng bareng ya iya 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 mama suka papa juga suka eh kalo iya kalo misalnya suaminya gay sih emang agak panik sih karena kan pasti ditusbol gitu iya sih kalo misalnya ngajak Trisam kan ada kemungkinan suaminya ditusbol gitu iya sih bener tapi lumayan lebah ya maksud gue sampe bunuh diri gitu ya mungkin ini cinta sejatinya fit dari jaman dulu kan lu ga tau iya tapi kan ga harus itu ga harus bunuh diri gitu loh iya kalo lu depresi gitu loh cinta sejati lu tiba-tiba dia tuh gay ya kayak gitu siapnya artis freddy freddy merkuri iya kan sama ya freddy merkuri kan udah pacaran sama cowok lo engga sebelum kan ada ceweknya iya abis itu kan selesai ga nikah abis itu putus ga lama baru pacaran sama cowok ini kan udah nikah ya minta cerai dong iya gue juga gak apa-apa iya gue juga gak apa-apa iya gue juga gak apa-apa sebagai temen lu sih gue gak apa-apa sih aman ya Jay? aman lu fit ada tambahan jadi intinya dia 31 tahun baru nikah 6 bulan si cowok itu selalu minta pisaran dari pertama kali nikah ga pernah mau tidur ke barang akhirnya si cewek curhat lah ke forum internet ada yang bilang oh ada kemungkinan cowok lu gay jadi dikonfront lah jadi lu tuh gay ga sih lu tuh gay ga sih lu tuh gay ga sih si cewek nak bilang iya maaf gue tuh biseks biseks masih oke kok biseks ga mau tidur bareng maksudnya biseks ngerusnya tidur bareng kelar nih si cewek maafin nih dia masih percaya ternyata ada chat dari cowok masuk ada chat mesra mesra nya gimana? nah lu kalo mesra gimana emang biasanya? gue gatau ngasih contoh dong kan orang biar relevan chat mesra ya? iya maksudnya gimana? itu cabu mana ada orang mesra patete dong yang mesra gimana? ya gue gatau ya kalo sesama cowok gue gatau sesama cewek aku kangen kamu kamu dimana normal cewek bukan cowok bukan Joshua padang lu di bawang iya gue tanya lu lagi lu udah makna bercah anda anjir kadang lu gak ngerti yang serius gue sama Sony anjir kagak tau kesemua cowok disini guys kan ada yang dinanya jemput gue udah gondreng yang belum lu kayak iya apaan sih ini orang? ya ngapain lu kan jelek Cip apaan sih? jadi gitu ya dia ada nanya lagi makan apa belum gak? soalnya step dia makan tuh dia gak pernah nanya gue sih gak emang dia paling suka sama tajib karena tajib gak disini kan kita gak tau catik ke tajib api kan iya setelah dia udah bisek udah tangkep chatnya akhirnya si cowok minta maaf nangis-nangis dan dia ngomong ke logo 2G jadi bukan bisek? bukan, jadi pertama dia bohong dulu abis itu mungkin si cewek siok dan bulu diri bulu diri gimana kata? ya loncat dari gedung mungkin atau gantung diri cukup prakis ya itu kan pilih yang hidup yang gue bingung ada yang komen padahal cakep ya sering ya kan gak tau juga matanya jadi tutup cakep apanya muka cowoknya kayak bajai bajuri ya? siapa ya? mat sholler ting 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 aduh mat sholler kena orang ya kan gue gak ngomong mat sholler gue cuma bajai bajuri aja iya bajai bajuri kan yang pernahnya mat sholler oh iya mat sholler sih lebih mirip seorang ini nanti mas sholler aduh makan gratis apa ya maksudnya? gue bingung nih makan gratis mungkin ngeprank atau makan banyak terus dia langsung tinggal cabut gitu mungkin bisa mungkin kalo worst case nya adalah cewek ini mungkin antara abis patah hati atau abis dilecehin secara seksual karena kalo di china kan banyak tuh ya ini gak di china biasanya news-newsannya di china iya bener iya kan kwan co coci senceng ini dari situ kan emang ini dari mana jur? gue lupa oh gak di cina video video yang gue dari china sih gak gak semuanya ada video gak ada dong gak ada gue gak ada bayangin paling ya ngeprank-ngeprank aja oh inggris boleh are you and going out now not really but as long as he keeps paying for everything i let him take me out more guys gak ada ini oh why you gotta do him like that oh jadi dia ceweknya tuh ngedate cuma buat makan gratis terus ternyata mungkin ada temen ceweknya yang nganyain dan ngerasa kasian sama cowoknya jadi dia nge screenshot dikirimin ke cowoknya cowoknya tau akhirnya mereka pergi makan pokoknya makan mahal deh pokoknya makan mahal deh makan dimana deh eee kibachi grill jepang dong iya semua makan paling mahal es cream review sebanyak mungkin ngasih pujian dan senyum akhirnya ke wc dan cabut uh ninggalin ceweknya akhirnya ceweknya gak bisa cabut 40 menit si pria tuh dapet chat marah-marah dari ceweknya dia bilang dia harus suruh nyokapnya dateng karena dia gak bawa cash sama sekali wow jadi seakan-akan dia mau persiap oh gue gak mau bayar jadi gak bawa cash sama sekali wah ini sih boleh sih tapi kita aplikasi nih enggak dan ini korbannya bukan korban pertama jadi udah sering ya kalo ada ceweknya macam ini cu oh iya kalo itu harus disikat cu sikat apanya dulu deh ha? jangan mau rugi namanya juga menu all you can gitu hahaha hahaha sikat banget menurut kalian worth it? gua udah begitu worth it lah balik kalo ceweknya gak cakep-cakep banget kalo cakep banget cakep banget kalo cakep banget ya emang wanita harus kita treat cu secara sempurna kalo dia sempurna kan yang penting bukan yang abis tuh abis dapet chatnya dia balik terus bawa sekop ya kasar nanti gold digger menurak 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 oke the best of the best ketabrak oh sorry ya nanti video kalinya gua udah liat curah lah gini orang ya harusnya abis ketabrak mungkin mungkin ini kali apa dapet kekuatan suka iya atau ngajuk berantem orang yang ditabrak atau dia berpose ala bela diri kayak di film-film gitu kan iya bener sejauh media ini isinya sampah gitu harusnya gua harus berekspektasi sesampamu sesampamu gitu gitu harusnya dia ditabrak dan berpose ala bela diri gitu atau dia ajak orang bela diri gitu mungkin kalau dapet udah nonton ya di Hindu ya? malaysia ini anjing nih orangnya biasanya sepertinya goncengan itu menyebabkan dia teringat kehidupannya di masa lalu wah anjing anjing pecan ya orang nih masa jadi kuda-kuda kufu cu tapi sakit juga itu iyalah udah dikumpul selesai itu aja jalan udah pincang cu kok masih lanjut tuh dia itu wah emang sakit cu tapi ada yang bilang kalo dia lagi tai chi buat ini peradaran darahnya ngelancarin apa? iya tapi ga begitu sih feeling gua kayaknya ga yang lucunya adalah kayaknya tai chi ga gitu mobilnya ninggal lah mobilnya ninggal karena dia kira oh ini kok orang gila nih kayaknya hmm lucunya adalah ketika mobilnya eh motor dibantu sama orang lain dia cabut dia ngapa dulu yang motor oh iya sakit cu film gua mah iya iya kayaknya idiot gitu lah film gua ada gangguan jiwa kali dikit tapi yang pasti dia yang ngelawan lampu merah oh dia ngelawan jadi kalo liat dari CCTV nya sendiri kan mobilnya pada gerak semua dia doang wah iya cu oh ini sih ini sih rada idiotik sih iya sih iya sih pasti lah ini ini ga mungkin orang normal iya iya ga mungkin ini soalnya motornya dibenerin aja dia tuh iya dia ga peduli nah kalo seandainya lu jadi penabraknya lu bakal cabut juga nih engga gua turin gua posenya juga oh i can do better itu cu puing cun iya 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 kalo gini sih ga usah diladenin cu orang-orang gila iya tapi turun lah iya tapi dia cabut sih iya anehnya dia cabut dengar yang nahan ini iya iya parah sih mungkin di malaysia motor tidak selalu benar malaysia iya iya kan dah silahkan meranking 3 berita terbaik anda tidak seindah berita minggu lalu ya iya tapi kalo berita duka gua ga bisa lah kasih nomor 1 berita minggu lalu kan ini the best iya itu parah cu lu udah itu udah bayar beli apaan fotonya nyumbang hausi ga gue nyumau sih dengan cara yang benar aja apaan minta butuh lu kan tetep nyumbang tetep nyumbang iya tapi kita liat foto bugil dia jol iya kan lu mau ngendosa abis itu jadi pasti kan begitu kan ada foto tanjang lu juga ada kalo lu mau cip silahkan kalo gua sih ya ini untuk minggu depan soalnya harusnya ini berkompas hari ini ini nomor 1 buat gua karena dia mau ngajak ceweknya ngedate ke bulan kayaknya jarang ada cowok yang mau ngajak ngedate ke bulan karena duitnya dikit terus ini nih ini nomor 2 ini nomor 3 yang lain kayaknya terlalu sensitif untuk gua jadikan nomor 1 sampe 3 ini kan berita tragedi jol oh iya bener kalo kita kesampingan bunuh diri engga sih biasa lu gitu kalo gua sih yang sama ngedate yang pertama yang pertama ngedate soalnya cukup kalo gua baca gua sebagai penonton berita gua bakal liat cukup unik gitu ya terus yang kedua mungkin ketabrak pasti terus yang ketiga mungkin antara bayi 1 tahun kalo engga makan gratis kalo makan gratis sih gua ga terlalu gimana-gimana ya bayi 1 tahun sih bayi 1 tahun yaudah mungkin itu aja untuk minggu ketiga untuk episode ketiga dari aneh-aneh round world berdoa lah banyak berita aneh di video iya banyak berita sampah kalo kalian ada berita sampah silahkan DM ke TheLazy Media yes kalo kalian ada konsep yang menarik untuk membahas berita-berita ini silahkan komen di bawah nanti akan dipin dan kalian akan merasa setidaknya sedikit artis diantara para anak-anak kiri ya kalo ga setidaknya nanti kalo misalnya beritanya menarik nanti kita mention yang ngasih berita jadi kalo bisa dalam seminggu tujuh berita jadi gua mention aja semuanya gapapa nanti gua ga kerja ya itu aja mungkin tapi inget ya gajinya Jordi juga ikut berkurang karena dia ga kerja kan ini gua kerjanya kontribusi gua oh iya bener ini kan ga masuk kerjaan gua sama sekali sebenernya berarti nanti Jordi yang ngasih lu duit jadi secara langsung dia ngurangi duit dia sendiri jadi gini nanti tinggal DM aja ke Jordi Leonardo o nya dua kasih rekening sekalian ini beritanya bang kasih rekening selfie sama KTP lu kalo cewek ya disamperin engga gua jadi paylater ini kan ten off ya ya mungkin itu aja bisa gua bahas jangan lupa subscribe jangan lupa lonceng ya lonceng lonceng itu gratis ya subscribe itu bayar lonceng itu gratis ya guys nanti kalian akan nonton aneh anda round the world lagi tutup dengan bumper biar kerjaan William jadi dua opening sama tutup makan deh bye bye guys